Intro Bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menyentil keberlanjutan estafet kepemimpinan negara dalam acara konsolidasi nasional ketua fraksi PKS pada selasa 30 Mei Menurut Anies, kepemimpinan bukan soal melanjutkan atau menghentikan program pemerintah sebelumnya Lebih daripada itu, kepemimpinan merupakan urusan mencapai tujuan bernegara Sejak dideklarasikan Partai Nasdem beberapa waktu lalu, Anies Baswedan dikhawatirkan tidak akan melanjutkan program-program presiden Jokowi Dodo Branding antitesis Jokowi yang disematkan pada Anies turut memperkuat kekhawatiran itu Berbeda dengan Anies, bakal calon presiden lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto diakini bakal melanjutkan program-program presiden Jokowi Usai dideklarasikan PD perjuangan beberapa waktu lalu, Ganjar terang-terangan menegaskan hal itu Menurut Gubernur Jawa Tengah itu, hanya timnya lah yang tetap berkomitmen mempertahankan dan melanjutkan program-program pemerintahan presiden Jokowi Sementara itu, Prabowo Subianto yang kini menjadi salah satu Menteri Jokowi Diakini akan melanjutkan program mantan lawan politiknya di Pilpres 2019 itu Terima kasih telah menonton!